Hai berikut ini cara untuk yang namanya fotocopy di printer l6270 Epson jadi untuk kalian ingin ngeprint itu dan ada dua cara pertama pakai adf disini adf kemudian bisa pakai scan nah kalau ingin fotocopy cukup mudah karena dia ada layar kecil di sini layar LCD nah itu ada fitur yang namanya salin kemudian pindai dan pemilihan atau disini ada pengaturannya untuk kalian yang ingin salin pilih di sini ini Oke dia ada salin hitam putih salin warna silahkan dipilih kemudian sampingnya itu berapa copy atau salinan nanti kali pilih akum plus untuk menambahkan misalnya tiga atau satu karena printer ini dia bisa print bolak-balik kalian bisa lihat di sini dia bisa print dua sisi ada satu sisi dan dua sisi kemudian di sini ada untuk rapatannya bisa kalian atur minusnya di sini nah ada min tiga dan sampai 4 ini saya set min 1 kalau untuk foto hitam putih tidak terlalu kuat sudah tidak terlalu kuat kerapatannya sudah jelas tapi kalau kalian ingin mengatur di sini untuk tes print kemudian pilih selesai ya oke nah sekarang saya akan pakai ini fitur ADF nah sekarang kita masukkan kertas di sini nah bagian ini bisa kelihat bisa diatur masukkan kertas kemudian ini dirapatkan nah kalau kita masukkan kertas di sini ADF nya aktif kalau kita masukkan lagi aktif nah untuk mulai nge-print kalian bisa tekan tombol ini untuk melanjutkan nah bisa kalian seperti ini nah kalau kalian ya ingin fotocopy seperti biasa sama saja untuk settingnya seperti ini silahkan diatur tapi kita pakai yang ini scan nah disini dia ada ukuran kertasnya itu B5 A4 nah sekarang kalau kalian nge-print seperti ini nah ini ukuran A4 jadi yang dibawahnya itu text yang ingin kita print di bagian ini kemudian langsung bisa kalian tekan ini untuk nge-print karena sudah di setting pilih di sini kemudian untuk kalian yang menggunakan fotocopy pastikan ini kembali ke beranda nah pastikan ukuran 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 dan jenis kertasnya itu sudah ke setting caranya tarik dulu ini nah disini kan kalian masukkan kertas terus kalian masukkan lagi atau kalian tutup nah pada saat kita tutup dia ada opsi untuk memilih ukuran kertas terus kalau fotocopy yang ini jenis kertasnya kertas biasa atau HPS kalau mungkin kalian jatuh foto baru kalian pilih salah satu dari kertas ini kalau fotocopy kertas biasa kemudian pilih tutup seperti itu silahkan dicoba terus Junior cow kertas jenis k жизa jenis kertas yok Terima kasih.